Satu hal, orang menghina saya, saya dimaki habis-habisan Sampai TikToknya itu jalan kemana-mana Itu saya cuma dengerin aja Tuhan jaga mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka sampaikan itu menyakiti saya Kesalahan saya dibesar-besarkan seolah-olah Saya tidak ada ampun lagi di dalam hal itu Saya cuma berpikir masa iya sih sampai segitunya cari cuan Benar gak sih? Jadi masa iya sih harus bertarung sampai membapak belurkan Mematikan karakter orang lain Saya rasa gak gitu konsepnya Ya saya marah dengan teman-teman rentenir yang menjalankan uang rentenir Tapi dipikir lagi bukan salah yang rentenir Yang salah yang cari uang itu Benar gak sih? Jadi saya tidak akan menyalahkan siapapun Ya kadang-kadang pas emosi kita terpancing Tapi saya tidak akan pernah mematikan karakter orang lain Benar gak sih? Saya tidak akan mematikan karakter orang lain Hanya demi napsu saya untuk menyakiti Hanya karena saya ingin terlihat Wah, saya harus menginjak kepala orang lain Ya rentenir usaha Ya perkara surga neraka saya gak mau ikut campur ya Ya pasti ada marahnya ya Karena seribu menjadi seribu lima ratus pasti saya marah Tapi setelah saya pikir saya renungkan Bukan salah dia juga sih Itu orang yang datang ke rentenir Pinjem Saya gak akan ikut campur masalah ini Bukan berarti saya membenarkan dengan apa yang dilakukan oleh rentenir ya Dan juga satu hal Saya juga tidak membenarkan dengan cara untuk mendapatkan sesuatu Sesuatu penghargaan Atau untuk mendapatkan paus atau apapun Kamu harus melepaskan kehormatanmu Itu gak perlu juga Kalaupun iya Kan boleh dilakukan secara tersembunyi Tapi sekali lagi itu adalah hak mutlak kalian Itu tubuh-tubuh kalian Media-media sosial kalian Ya kalau sampai ada yang ngomenin gak bagus Ya itu adalah sebuah konsekuensi dan resiko Dan masalah utang-piutang di bank Saya tidak pernah membenci kalian utang bank Saya tidak marah Karena itu adalah hak mutlak kalian yang penting Bayar uangnya rek Jangan utang terus belayu-belayu Terus play vintip Itu yang saya gak suka Jadi utang banknya harus bayar ronok Selesaikan Ya udah gitu loh maksud saya Gak ada yang melarang kalian utang bank Tapi menjadi salah utang bank Satu tempat, satu tempat, dua tempat, tiga tempat Bener gak sih? Jadi saya secara pribadi Hanya mengingatkan Perkara kalian ingin melakukan Itu adalah hak mutlak kalian Kalau demi sebuah penghargaan Demi sebuah sanjungan Kalian rela melepaskan Baju kalian Itu adalah sesuatu yang menurut saya Tidak seharusnya Ini menurut pendapat saya ya Tapi kembali lagi pada kalian Itu hak mutlak kalian Itu tubuh-tubuh kalian Saya hanya orang biasa Saya tidak berhak melarang kalian Bener gak sih? Yang penting kamu melakukan sesuatu Bertanggung jawab atas hidupmu Bertanggung jawab Dengan konsekuensinya Bener gak? Walaupun di dalamnya ada uang Tapi gak seharusnya di publik Tapi itu adalah hak kalian Saya cuma mengingatkan Bagi anak-anak yang kaburan OS, jualan Atau seperti apa dan bagaimana Saya tidak melarang kalian Itu hak mutlak kalian Saya cuma mengingatkan Bener gak sih? Mengingatkan kok Bukan berarti saya gak setuju Tapi bukan berarti saya setuju Dengan apa yang kalian lakukan Jadi Suka-suka kalian Suka-suka kalian Tapi suka-suka orang di luar juga Kalau mengkritik kalian Secara brutal Karena bagaimanapun juga Harga diri itu nomor satu Kalau kita sudah gak ada harganya Sebaik apapun kita Kita akan kehilangan Bener gak sih? Bener gak sih? Ya Ya sekali lagi itu adalah hak mutlak Persorangan Saya tidak akan melarang Ataupun menyuruh kalian Seperti apa dan bagaimananya ya Teman-teman ya Karena itu adalah Ketentuan dan konsekuensinya Ada pada kalian sendiri Jadi konsekuensi ada pada kalian sendiri Saya tidak berhak Apalagi sok tau Bener gak? Saya gak boleh dong Saya gak boleh ikut campur Kamu gak ke kampus lah Oh iya guys Oke bapak Jadi Tidak ada siapapun yang melarang kalian Itu adalah hak mutlak kalian Apapun yang kalian lakukan Itu adalah hak kalian Jadi Sesuatu yang ingin saya sampaikan adalah Berhati-hati aja Karena hidup ini bukan hanya kamu dan aku Tapi hidup ini ada dia, mereka, dan kita semua Cuti satu bulan Sebentar Jadi buat teman-teman Sekali lagi Cantik itu bukan Karena orang yang melihat Tapi cantik itu karena cinta orang yang melihat Secantik apapun kamu Akan terlihat dilek pada orang yang tidak menyukaimu Seseksi apapun kamu Tidak akan ada harganya bagi orang yang tidak menghargai kamu Kenapa saya ngomong seperti itu? Kalian lihat artis-artis yang sudah cantik Yang sudah tampan Ditinggalkan Tidak peduli dengan perselingpuhan Atau apapun Kenyataannya mereka juga ditinggalkan Jadi intinya Cantik itu tidak menjamin kesetiaan Tapi enggak apa-apa Mereka enggak setia Sedananya kita tidak menakuti-nakuti diri sendiri Menipu diri sendiri Halo? Iya Mbak Enggak dengar saya Mbak Sampai jumpa